Wali Kota Solo, Gibran Raka Bumingraka, bakal berdiskusi dengan Kementerian PUPR terkait rencana pembangunan jalan tol lingkar timur selatan Solo yang sebelumnya mendapat penolakan dari tiga bupati. Rencananya, pembangunan jalan tol lingkar timur selatan Solo bakal melewati Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Karanganyar. Namun, ketiga bupati dari wilayah tersebut nyatanya justru menolak dengan rencana pembangunan tersebut. Oleh karena itu, Gibran pun merencanakan akan membahas hal ini bersama Bina Marga. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu juga memahami bahwa pro-kontra sudah biasa terjadi dalam sebuah pembangunan infrastruktur. Oleh karenanya, Gibran menyampaikan rencana pembangunan jalan tol lingkar timur selatan Solo tersebut bakal terus dimatangkan konsepnya. Terima kasih telah menonton!